Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Peridi Sudarianto. Seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang. Pagi ini, saya akan membahas yang tadi malam saya bahas. Sehubungan tadi malam tidak dilanjut, ada sesuatu hal, yaitu ada serangan dari laron-laron. Dan akan saya lanjut di pagi ini. Judulnya sama, adalah Pantaskah Saudara Ramdanu yang sekarang jadi tersangka mendapatkan GC? Kita ketahui, sekali lagi, bahwa pada saat LPSK hadir di dalam proses prarekonstruksi di TKP Cisitif, terakhir mengatakan bahwa salah satu syaratnya adalah harus dipenuhi, yaitu dan harus menjadi saksi untuk tersangka-tersangka lainnya. Itu yang disampaikan oleh pimpinan dari LPSK. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas adalah masalah keberadaan Danu di TKP. Sebagai apa? Apakah hanya sebagai membantu atau sebagai-sebagai eksekutor? Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan dengan akan lolosnya Danu untuk mendapatkan JC, Justice Collaborator. Di mana Justice Collaborator di salah satu syarat yang paling utama adalah harus adanya kejujuran. Kejujuran. Dia harus mengungkapkan semua fakta di lapangan, khususnya di TKP, secara kronologisnya secara gamblang dan penuh dengan kejujuran. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sementara histori yang kita lihat, Danu memberikan pernyataan atau memberikan informasi seputar di TKP-nya, begitu ada step by step. Tidak langsung menyeluruh. Nah, ini pun sepertinya akan menjadikan penilaian buat LPSK. Kita lihat sekarang perbandingan-perbandingan yang dipunyai oleh Ram Danu. Katakanlah kalau misalkan dari segi orang sekarang melihat pro, kontra, dan itu wajar-wajar saja. Ada pro dan kontra. Ada yang mendukung agar Danu mendapatkan JC, dan ada juga yang tidak mendukung Danu tidak mendapatkan JC. Saya kira itu wajar-wajar saja. Karena nanti yang menentukan ada LPSK. Apa yang menyebabkan Danu salah satunya tidak didukung untuk mendapatkan JC? Yaitu adalah, kita lihat rentetan-rentetan yang diinformasikan oleh Danu. Danu ada di TKP, berawal Danu yang saya sampaikan bahwa pengakuan di BAP di hadapan Polda Jabar, bahwa Danu hanya melihat dan hanya gabut, kemudian sering ada waktu, kemudian meningkat ke arah bahwa Danu ada di TKP. Tapi hanya di luar saja, dan masuk ke dalam karena ada jeritan dari Amelia. Kemudian ke sini-kesininya, Danu ikut juga membopong kedua almarhumah Ibu Tuti, juga menjeret, membopong, dan memasukkan ke dalam mobil ARPAT. Kemudian terakhir, kita dapat informasi juga dari kuasa hukum, bahwa Danu ikut dalam proses pengeksekusian, yaitu memegang almarhumah Amelia. Dan malah katanya ada pukulan seperti itu. Nah tentu ini akan memberikan dampak kepada para masyarakat netizen yang melihat tentu akan muncul antipati. Mungkin ada rasa kebencian dan lain sebagainya. Itu wajar-wajar saja, karena Danu memang ada di sana. Tetapi kita ketahui bahwa Danu itu lakukan. Mungkin saja karena memang itu perintah. Yaitu perintah yang dilakukan oleh Pak Yosep. Sekali lagi, ini adalah versinya Danu, sesuai dengan keterangan yang disampaikan di para rekontuksi. Apakah kebenarannya ini bisa dibuktikan bahwa Danu betul-betul di sana ada Pak Yosep, Abi, Arigi, dan Ibu Mimin. Tentu ini nanti akan berjalan alot nanti di pengadilan. Okelah sekarang masih tahap pendalaman penyelidikan. Danu, bisa dipastikan bahwa banyak sekali orang masyarakat akan membenci Danu dengan serentetan yang disampaikan di TKP. Sekarang kita lihat yang pro. Di mana yang pro? Pasti adalah satu hal yang pro mengatakan bahwa Danu telah membuka kasus ini. Danu telah membuka. Andai kan Danu tidak membuka kasus ini, maka dimungkinkan bahwa kasus ini akan melandai. Ya, memang kita ketahui bahwa kemarin-kemarin atau bulan-bulan kemarin-kemarin ada lama sekali pakum dan lain sebagainya. Tidak ada kegiatan-kegiatan atau pergerakan-pergerakan dari pihak kepolisian. Nah, itu begitu lama dari mungkin ada sekitar beberapa bulan. Nah, ini kan setelah dibukanya Danu. Setelah Danu membuka keterangan, maka disitulah awal daripada kasus ini sampai dijadikannya beberapa orang jadi tersangka. Dan ada penangkapan kemudian jadi tersangka. Akibat apa? Akibat adanya Danu mengaku di hadapan penyidik. Inilah yang sebenarnya dititik terangnya. Inilah sebenarnya pokoknya. Kalau dibilang kasus Subang ini pecah, itu akibat dari Danu yang memang mengungkapkan di hadapan BAP, yaitu di tanggal 19 September. Danu mengaku di sana. Nah, walaupun memang tidak banyak yang disampaikan, tetapi minimal adalah apa yang disampaikannya itu dia yakini. Walaupun disampaikan bahwa ini yang disampaikan oleh Danu, pernah disampaikan di BAP di Pore Subang. Tetapi sekali lagi, bahwa dengan pengakuannya Danu sekarang, itu menjadi titik balik, kemudian ada lagi kronologis-kronologis atau kegiatan-kegiatan yang disampaikan termasuk adalah sampai ditersangkakannya empat orang di sana. Akhirnya menjadi mengerucut. Bukan hanya itu saja. Banyak sekali ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Adanya penggeledahan, adanya juga beberapa petinggi atau aparat anggota dari kepolisian yang diperiksa. Akibat dari apa ini semua? Akibat dari satu, yaitu Danu membuka celah ini. Sehingga pecah. Kita coba kita merenung. Satu satu pertanyaan, andai kan Danu tidak bersuara, apakah mungkin terbuka kasus ini? Saya bertanya, apakah kalau Danu tidak bersuara? Diam saja. Kalau Danu diam saja, Pak Yosep diam saja. Ini kasus Subang akan diam ini. Mungkin bisa saja jadi dipetieskan. Kita bukannya melemahkan pihak kepolisian. Kenapa? Karena dua tahun. Dua tahun ini berjalan alot. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, segitu banyak saksi yang sudah diperiksa, begitu banyak alat bukti yang dikumpulkan, tetapi landai-landai. Tetapi pecahnya adalah pada saat Danu bersuara. Disitulah pecahnya. Sehingga menyebar, menyebar, dan sampai sekarang banyak sekali petunjuk-petunjuk dari arah sana. Jadi pembukanya adalah Danu. Nah, apakah apa yang dilakukan oleh Danu di TKP dengan Danu membuka ini? Apakah menjadi penilaian buat LPSK? Sekali lagi, di masyarakat pro kontra wajar-wajar saja. Kalau kita melihat, memang iya, Danu sadis. Kenapa Danu tidak kabur? Karena tidak ada penjagaan, tidak ada yang menjaga Danu di sana. Tetapi kenapa Danu tidak kabur? Betul. Kenapa Danu ikut memegang Amelia? Ya, kalau kita lihat itu semua, kita lihat, wah, Danu sadis. Tetapi ada yang lebih sadis lagi di situ. Ya, itu siapa? Justulah orang yang mengeksekusinya itu yang lebih sadis. Danu mengerjakan apa yang dilakukan adalah itu atas dasar perintah. Kita yakini bahwa Danu atas perintah. Dia katakanlah, dalam keadaan bingung untuk melakukan apa. Ya, di situ, pada saat di situ. Terlepas kebenarnya seperti apa. Ya, di lapangan di TKP seperti apa. Tetapi yang jelas bahwa Danu memang diperintahkan oleh atasannya atau bosnya, sehingga Danu melakukan itu. Ya, itulah kejujuran sebenarnya. Kejujuran yang dilakukan oleh Danu, mengungkapkan semua kronologisnya di hadapan para penyidik, kejaksaan juga dari LPSK. Andai kan Danu tidak ngomong bagaimana ini. Bagaimana kasus subang? Sementara semua bukti-bukti sudah dikumpulkan, semua saksi-saksi sudah diperiksa. Bagaimana kalau Danu tidak membuka ini semua? Landai semua ini. Marilah kita berpikir secara logika, dengan hati bersih. Kalau melihat kesadisan, oke, memang sadis. Tetapi ya, ini 50-50. Ini semuanya tergantung daripada bagaimana LPSK nanti yang akan memberikan penilaian terhadap saudara Ramdanu. Dan juga, masukan dari masyarakat juga akan mempengaruhi. Berapa persen masyarakat yang setuju, berapa persen masyarakat yang tidak setuju, itu pun akan menjadikan pertimbangan buat LPSK. Kenapa? Jangan sampai nanti pada saat LPSK menentukan banyak sekali, apa namanya, komplain-komplain atau misalnya apa saja yang bersifatnya demo dan atau lain sebagainya. Disitulah sebenarnya, pihak LPSK berhati-hati dan menentukan Bukah Danu layak menjadi Jesse. Memang permasalahannya adalah terlambat. Yaitu terlambat. Kenapa? Beda dengan Eliezer. Eliezer tidak terlalu jauh. Lampu lambat. Tapi bisa ada kemungkinan. Kenapa Danu lambat untuk memberikan informasi? Bisa saja. Dia ada ketakutan, ada ancaman dan sebagainya. Sehingga dia butuh seseorang yang bisa memberikan keyakinan kepada dia untuk kapan dia bisa bersuara. Keyakinan itulah sebenarnya. Atau keyakinan Danu untuk mau bersuara. Itu di atas dasar dia punya kenyamanan. Dia punya keamanan. Dia, karena dengan apa? Danu yang ada yang dikhawatirkan oleh Danu pada saat Danu berbicara. Dia melihat apakah dianya aman, pribadinya aman, apakah orang tuanya aman. Nah, itulah sebenarnya mungkin yang dirasakan oleh Danu. Memang jadi pertanyaan, kenapa kan Danu sudah mendapatkan perdampingan hukum beberapa lama? Ya, mungkin ada beberapa tahun. Tapi kenapa justru di situ Danu tidak bercerita sejujurnya kepada pendampingan hukum? Kalau misalkan Danu alasannya karena tidak ada kenyamanan, tidak ada pengamanan. Kalau misalkan Danu jujur kepada kuasa hukumnya di awal-awal, pasti kuasa hukumnya akan memberikan pengamanan. Memang ini jadi permasalahan. Kenapa? Andaikan misalkan begini, kalau Danu tidak ada pendampingan hukum, oleh, okelah, bisa dijadikan alasan bahwa Danu ada ketakutan, ada tidak nyaman, Danu merasa tidak, ini pada saat mau membuka nanti. Tetapi kan kita ketahui bahwa Danu sudah mendapatkan perdampingan hukum sudah cukup lama. Kan di sana dia bisa mendapatkan keamanan. Andaikan Danu bicara di awal-awal. Tidak menghalangi proses penyelidikan begitu lama. Ini pun pasti menjadikan penilaian buat pihak LPS, Kak. Nah, inilah pertanyaan di awal bahwa pantaskah Danu mendapatkan GC. Sekali lagi, saya hanya berada di tengah, adalah hanya menggambarkan kronos-kronos yang pernah terjadi, yang dilakukan oleh Saudara Ramdanu. Selebihnya, kita serahkan semua kepada LPSK. Tetapi juga dukungan yang ada di masyarakat, maksudnya adalah tanggapan-tanggapan di masyarakat, itu pun akan menjadikan penilaian buat LPSK. Karena kita yakini, LPSK tidak akan sembarangan untuk menentukan ini semua. Baik, demikian pagi ini. Sarapan pagi ini saya masih tetap di daerah pedalaman, di Jelajurang ini, dengan ditemani oleh kopi, kopi dan seperti sarapan pagi ini, di tengah hutan, karena rumahnya memang di hutan. Seperti inilah keadaan rumahnya. Jadi di bawah ini ada tebing jurang. Baik, Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.